Selamat menikmati. Namun ada juga orang yang menyebalkan, menjengkelkan. Itulah jenis manusia sulit, difficult people. Biasanya orang ini sifatnya egois, keras kepala, suka marah-marah, cerewet. Pokoknya ngeselin banget lah saudara. Kita baik sama dia, dia jahatin kita. Kita menolong dia, bahkan kita kasih duit sama dia. Eh dia fitnah kita di belakang. Sama kita juga bingung ini orang maunya apa. Dan anehnya saudara, manusia sulit itu biasanya punya satu kesamaan ciri. Yaitu panjang umur. Jadi kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini. Dan makin hari makin banyak manusia sulit di sekitar kita. Saya tidak tahu saudara ini jenis manusia sulit atau bukan. Nah, terus terang lebih mudah bagi kita hidup tanpa orang-orang sulit semacam ini. Tetapi jika orang itu ternyata adalah pasangan hidup kita. Suami kita atau istri kita yang tidak mau hidup rukun. Maunya berantem aja melulu. Kalau manusia sulit itu adalah orang tua kita yang sering komplain. Atau anak kita yang memberontak. Kalau itu adalah mertua atau menantu kita. Kalau itu adalah adik atau kakak kita. Atau juga teman kantor, teman gereja yang sering ketemu. Dan sulit untuk kita menghindarinya. Bagaimana kita menghandle orang semacam ini? Ya, terus terang kadang-kadang menghadapi manusia sulit. Kita merasa frustrasi. Dan berkata, Tuhan kok engkau pertemukan aku dengan orang modelnya begini. Tapi saya mau bilang loh saudara. Perasaan frustrasi dalam tanah kutip semacam itu. Yang tiap hari juga harus dihadapi oleh Tuhan. Ketika dia berhubungan dengan kita. Kita ini kan orang yang gak tahu diri sebetulnya. Sudah diselamatkan. Masih suka berdosa. Tidak taat melawan perintah Tuhan. Kerjanya ngomel aja. Padahal udah diberkati Tuhan. Gak tahu bersyukur. Jadi, kitalah sebetulnya manusia sulit itu dihadapan Tuhan. Tapi lihat Tuhan tetap sabar dan mengasih kita. Nah, kesadaran inilah yang seharusnya mendorong kita juga. Untuk berusaha menunjukkan kesabaran dan penerimaan terhadap orang lain. Sama seperti yang ditunjukkan Allah kepada kita setiap hari. Sudara sekalian pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Tidak ada orang atau murid yang mau saling membasu kaki satu dengan yang lain. Padahal itu adalah kebiasaan yang dilakukan. Kalau mereka masuk sebuah ruangan. Mestinya memang ada budak atau hamba yang melakukannya. Tetapi kalau tidak ada ya salah satu diantara mereka yang dianggap paling kecil atau paling muda. Tetapi saudara, para murid Tuhan itu tidak mau mengerjakan tugas budak. Karena mereka baru saja bertengkar. Siapa diantara mereka yang paling besar, yang paling hebat. Dan tentu yang menganggap diri paling hebat tidak mau mencuci kaki dengan rendah hati kepada teman-temannya. Dan saya mau bilang, sikap ini adalah sikap yang sangat tidak berempati kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus sadar waktunya sudah singkat. Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalibkan. Dalam kondisi semacam itu, murid-murid masih bertengkar. Siapa yang paling hebat diantara kami? Dan karena tidak ada yang mau saling membasu kaki. Yesus turun tangan. Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya. Dengan dia, dengan demikian. Dia menghadapi manusia-manusia sulit yang ternyata adalah murid-muridnya sendiri. Yang karaknya tidak baik. Supaya mereka diubah oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Kalau saya baca dalam Yohanas 13 ayat 4 sampai 7. Firman Allah berkata demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia menghabis selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasu kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampel ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya. Tuhan engkau hendak membasu kakiku. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dari peristiwa ini. Kita perlu belajar bagaimana kita seharusnya meneladani Yesus. Ketika menghadapi manusia-manusia sulit. Orang-orang yang menyebalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama kalau kita ingin menghadapi manusia sulit dan akhirnya berkemenangan. Bisa mengasih, bisa melayani mereka. Kita harus membuang kesombongan. Kita harus memilih sikap rendah hati. Seperti Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya dengan sikap hati seorang hamba. Saudara tahu orang itu ribut kenapa? Karena sombong. Karena gak mau kalah. Kalau ngomong mau menang sendiri. Satu kali ada dua orang anak SMP habis pelajaran geografi. Saling menyombongkan orang tuanya masing-masing. Yang pertama bilang gini. Eh kamu dengar gak? Tadi guru geografi ngajarin kita. Bahwa di Israel itu ada terusan namanya terusan sues. Oh iya saya juga dengar kata temennya. Emang kenapa? Kamu tahu gak? Siapa yang menggali terusan sues? Ayah saya katanya. Oh temennya jengkel berlagu amat dia bilang. Lalu dia bilang. Ah kamu juga tadi dengar kan? Di Israel itu ada laut namanya laut mati. Kamu tahu siapa yang membunuhnya? Ayah saya yang membunuhnya. Jadi laut hidup itu berubah jadi laut mati. Lah ini loh saudara. Orang yang saling menyombongkan diri satu dengan yang lain. Ngomong gak mau kalah. Dan saya mau bilang sombong itu kadang-kadang gak perlu modal. Gak harus orang kaya dulu baru dia sombong. Ada orang miskin juga bisa sombong. Ada orang gak punya apa-apa juga bisa sombong. Karena sombong itu adalah sikap hati. Ada orang bilang gini sama temennya. Aduh saya sakit. Gak enak nih makan. Karena kemarin baru cabut gigi satu. Temennya bilang. Hah satu. Gue tiga. Gak apa-apa tuh. Ompong aja sombong saudara sekalian. Ada anak SMA. Setelah hasil ulangan dibagikan. Dia lihat. Aduh nilai gue jelek nih. Dapat lima. Temennya bilang. Hah lima? Saya dua. Loh udah bodoh sombong lagi. Nah pada umumnya orang-orang yang sombong itu justru menyulitkan orang lain punya karakter yang tidak baik. Nah Yesus mengajari untuk kita. Jangan jadi orang semacam itu. Ngomong gak mau kalah. Menyumbongkan diri. Dalam Matius 20 ayat 25. Dia berkata. Yesus memanggil mereka lalu berkata. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memberitah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian diantara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemukan diantara kamu. Hendaklah ia menjadi hambamu. Ini yang Tuhan ajarkan. Kita ini bisa belajar mengasih orang yang ada di sekitar kita. Apapun ragam bentuk sifat temperamen dan karakternya. Kalau kita belajar memiliki hati hamba. Dalam Filipi 2 ayat 3. Firman mengajarkan. Untuk kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu artinya kita harus belajar menghargai orang lain. Bersikap positif kepada orang lain. Saudara, jangan lihat sisi negatif saja dari kehidupan seseorang. Coba lihat hal baiknya. Kalau suami istri sudah berantem mau bercerai dan sebagainya. Coba ingat-ingat sweet memories, pengalaman manis dulu. Jangan cuma lihat kelemahannya, kekurangannya. Tapi lihat kelebihannya. Itu yang membuat relasi kita akan dipulihkan. Pikirkan juga kenapa orang itu sifatnya seperti itu. Mungkin dia punya luka hati yang perlu disembuhkan. Ada kebutuhan khusus yang kita perlu doakan. Dan kita bisa layani sedapat mungkin. Saudara, kita harus tetap mengasihi. Sambil kalau sifat-sifatnya memang tidak baik, kita bisa berterus terang. Menegur, tapi penuh dengan kasih. Jadi yang pertama, kita harus membuang kesombongan. Dan hidup rendah hati. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Ini caranya untuk kita menghadapi orang sulit. Kenapa kita harus menjaga hati? Agar tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya aliran sungai kehidupan yang mengalir deras. Bukan kepahitan, saudara-saudara. Nah, dalam Yohanes 13, ayat yang kedua. Dalam posisi perjamuan malam terakhir. Di mana Yesus mencuci kaki. Ayat 2 sebetulnya berkata begini. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana. Dalam hati Judas Iskariot anak Simon. Untuk mengkhianati dia. Saya mau bilang. Walaupun kita benar, baik. Tapi akan ada orang seperti Judas di sekitar kita. Padahal Judas itu kan aduh luar biasa loh, saudara. Dia dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Padahal dia itu siapa? Tidak ada orang kenal semula. Ketika Yesus membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan. Mengenyangkan 5 ribu orang. Judas ada di sana. Judas juga dipakai untuk mengandalkan mujizat-mujizat yang lain. Bahkan Judas ini dipercaya menjadi bendahara dalam tim Yesus. Kurang apa baiknya Tuhan Yesus kepada Judas ini. Tapi balasannya apa? Judas menjual Yesus. Hanya dengan 30 keping perak lagi. Murah banget. Itu harga seorang budak biasa. Bukan seorang guru. Apalagi Tuhan. Tetapi. Bila Yesus membalas kejahatan Judas dengan kejahatan. Bukankan dia juga akan jadi seperti Judas. Karena Yesus tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah kalau orang ada yang jahatin kita. Lalu kita terpancing jahatin dia juga. Kita kan sama-sama jahatnya saudara sekalian. Nah karena itu kita sadar. Kalau menghadapi orang yang menyebalkan, mencengkelkan manusia sulit. Selain kita harus tidak sombong. Memiliki keren hati. Kita juga harus menjaga hati kita. Supaya tidak ada dendam kepahitan. Yesus memilih mengasihi. Yesus siap mengampuni. Bahkan saya percaya gini. Kalau Judas setelah menjual Yesus. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia pasti akan diampuni oleh Tuhan. Temannya saja yang namanya Simon Petrus. Menyangkal dia sampai tiga kali. Dan bersumpah aku tidak kenal dia. Tapi ketika dia ditemui oleh Yesus. Dan Yesus tanya tiga kali. Apakah kau mengasihi aku Simon? Sampai nangis Simon berkata. Ya Tuhan aku mengasihi engkau. Tuhan memulihkan dia. Dan berkata. Gembalakanlah domba-dombaku. Sayangnya Judas tidak pernah mau bertobat. Petrus menyesal dan bertobat. Tapi Judas menyesal saja. Tidak mau bertobat. Tidak mau datang kepada Yesus. Malah gantung diri. Akibatnya dia tidak diampuni. Apa itu dosa yang tidak diampuni? Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ketika kita mengaku dosa. Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ingatlah saudara. Judas-yudas itu akan ada di sekitar kita. Tanpa kita tahu. Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tipe pengkhianat. Kita sudah melakukan yang baik. Dia balas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Tapi sadarlah. Keadaan yang tidak nyaman. Dan manusia sulit. Itu ternyata bisa menjadi alat-alat yang ampu. Untuk membentuk karakter kita. Supaya kita makin mirip seperti Yesus. Bukankah buah roh kasih sukacita damai sejahtera. Itu justru akan muncul ketika kita. Dihadapkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang yang menyebalkan. Tapi kita tetap bereaksi baik. Kepada mereka. Dari mana kita tahu Yesus itu penuh kasih. Sebab ketika orang teriak-teriak di kayu salib. Salibkanlah dia. Maka Yesus berkata. Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teringatlah saya. Kisah Yusuf. Yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak. Diperlakukan tidak baik. Tapi ketika Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dan saudara-saudaranya datang minta tolong. Dan kemudian sadar bahwa itu adalah Yusuf yang pernah mereka lempar ke sumur tak berair. Yusuf yang pernah mereka jual sebagai budak. Mereka ketakutan. Tapi dalam kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Kalau aku tidak dijual. Maka aku tidak bisa menolong kamu. Karena sekarang aku punya kedudukan yang bagus di Mesir ini. Lihat saudara. Karakter kita itu ternyata dibentuk melalui orang-orang yang menyebalkan. Yusuf itu jadi murah hati. Suka mengampuni. Karena apa? Proses masa-masa sulit. Lewat orang-orang yang menyebalkan itu. Nah, kita juga setiap hari harus dihadapkan dengan hal semacam ini. Dan itu latihan. Kalau saudara mendengar firman. Harus mengasihi. Harus mengampuni. Ya gampang saudara. Tapi prakteknya itu bukan di gereja. Prakteknya itu di luar. Saya ingat satu kali. Saya sama istri. Naik mobil. Pergi ke mall. Mau makan saudara. Di salah satu restoran di sana. Tapi waktu saya cari tempat parkir. Muter, saudara. Gak ketemu. Semuanya penuh. Muter sekali lagi. Masih penuh. Maka saya berdoa. Seperti yang biasa dilakukan oleh jemaat ketika gak punya tempat parkir. Tuhan, aku kan anakmu. Tolong berikan tempat parkir yang terbaik. Jadi ketika muter sekali lagi. Saya lihat. Ada sebuah tempat parkir yang lowong. Rupanya orangnya baru keluar. Waduh. Saya senang sekali. Doa dikabulkan. Maka saya memajukan mobil saya. Supaya saya bisa mundur. Karena yang menghadap tembok itu kan pantat mobilnya. Semua kepala mobil menghadap keluar. Eh, tapi saudara tau gak? Ketika saya maju ke depan untuk mundur. Tiba-tiba orang yang dari tadi. Di belakang saya. Zut. Masuk begitu saja. Loh dia satu-satunya kepala mobilnya menghadap tembok. Waduh. Saya langsung marah saudara-saudara. Udah lapar diserobot lagi. Saya pencet terlaksa. Tid! Saudara-saudara. Waktu saya tet begitu. Istri saya bilang. Udah, 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 udah. Saya bilang gak bisa. Kurang hajar itu orang. Tid! Dia pukul pundak saya. Dia bilang. Ingat kamu pendeta. Oh iya, iya. Bener ya. Tapi saya bilang. Saya mesti tegur itu orang. Gak boleh dia begitu. Udahlah. Nanti kamu turun. Ketok-ketok pintu mobilnya. Lalu dia bilang. Shalom. Ternyata jemaat. Kan gak enak. Sudahlah. Katanya. Aduh. Saya harus berkata. Tuhan tolong. Saya juga masih kurang sabar. Setelah. Saya berdiam diri sesaat. Saya juga melanjutkan. Cari parkir di tempat lain. Dan ternyata gak terlalu sulit. Ada tempat parkir lain. Rupanya karakter kita ini yang sedang diproses. Lewat apa? Orang-orang yang menyebalkan itu. Saya pernah ngantri di bank. Biasanya istri saya mengerjakan tugas itu. Tapi karena waktu itu buku banknya sudah habis. Dan ada keperluan tanda tangan. Ya saya mesti ngantri. Cukup panjang. Karena itu hari Senin. Sudara. Jadi ada empat orang di depan. Satu selesai tinggal tiga. Selesai lagi tinggal dua. Selesai lagi tinggal satu. Dan ketika saya pikir ini giliran saya. Dan orang itu sudah selesai. Tiba-tiba ada orang yang dari tadi di belakang saya. Saya nyeruduk ke depan. Sampai petugas bank itu bilang kepada orang ini. Pak, Bapak mundur dulu. Bapak yang setelah Bapak ini yang duluan. Dia tunjuk kepada saya. Tapi orang itu bilang. Enggak, saya dulu. Saya sibuk. Wah, saya kesel juga. Emang gue pengangguran saya bilang. Tapi saya pikir. Dari tadi saya datang. Sukacita. Haleluya. Hari Minggu Kotba. Hari Senin kan ini. Ngantri di bank. Mengapa saya harus membuang sukacita saya. Kepada orang yang tidak saya kenal. Karena dari tadi saya gak lihat wajahnya. Karena dari belakang saya. Sekarang saya lihat punggungnya. Namanya saya gak tahu. Tempat tinggalnya gak tahu. Saya pikir. Ah, biarlah. Saya bersabar. Sukacita saya tidak mau tercuri oleh orang. Sulit. Orang menjengkelkan semacam ini. Lalu saya bilang kepada petugas bank itu. Gak apa-apa, Mbak. Dia dulu aja. Saudara jadi dia melakukan transaksi. Terburu-buru kelihatannya bingung. Karena pasti dilihatin orang juga. Saudara. Nyelonong gitu aja. Gak mau ngantri. Gak sampai lima menit selesai. Dan saya melakukan. Apa yang saya harus lakukan. Pulang ke rumah. Dami sukacita mengalir. Menjaga hati adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab kalau tidak. Kita berespon negatif. Rugilah kita. Karena lebih banyak orang-orang manusia sulit itu di sekitar kita. Dan kita harus memberikan respon yang benar. Yang ketiga. Yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi manusia sulit. Kita harus melakukan hal yang baik. Yohanes 13 ayat 4 dan 5 tadi. Ketika tidak ada murid yang mau membasu kaki. Dikatakan. Lalu bangunlah Yesus. Menanggalkan jubahnya. Yang menghabis selai kain lenan. Mengingkatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasu kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus rela melayani. Dia berbesar hati. Dia mengasihi. Orang-orang yang menyebalkan. Kita harus punya sifat seperti ini. Karena itu sifat Tuhan. Yang memberi hujan bagi orang yang benar. Tapi juga orang yang tidak benar. Dalam hidup ini sebetulnya ada tiga konsep kehidupan. Yang pertama konsep hidup iblis. Balaslah yang baik dengan yang jahat. Itu setan saudara. Kalau ada orang baik sama saudara. Saudara balas jahat sama dia. Setan itu namanya. Tapi yang kedua. Adalah konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik. Balas yang jahat dengan jahat. Kenapa kamu jahatin dia? Oh dia juga jahat sama saya. Kok sama dia kamu baik? Oh dia juga baik sama saya. Itu manusia. Take and give. Tapi konsep hidup yang paling bagus adalah konsep hidup ketiga. Konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Siapa tampar pipi kanan kasih kepadanya pipi kiri. Artinya apa? Jangan balas jahat dengan jahat. Balas jahat dengan baik. Sebab sebetulnya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita belajar menabur kebaikan. Justru kebaikan itu yang akan datang kepada kita. Satu kali ada mertua yang menjengkelkan banget saudara. Dia tekan menantunya. Supaya masak tiga kali untuk dia. Pagi, siang, sore. Dan jenisnya mesti berbeda. Suka maki-maki. Menantu gak tau diri. Menantu males. Pada menantunya itu baik saudara. Saking gak tahan. Sudah berbulan-bulan dia diperlakukan semacam itu. Datanglah dia ke seorang tabib. Dia bilang, Aku mau pesen racun. Supaya mertu aku yang galak itu mati. Oh, kenapa masalahnya? Dia cerita saudara. Dan akhirnya, Tabib itu bilang, Oke, ini racunnya. Tapi supaya dia tidak curiga. Kamu bubuhkan ini ke makanan yang kamu masak ya. Dan kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, Kamu akan dicurigai sebagai pembunuhnya. Oke, katanya. Jadi sejak itu, Menantunya rajin masak. Tapi tiap kali masak, Dia campurkan sedikit racun tersebut. Lalu dia temani si mertua itu makan. Ayo, makan lagi yang banyak. Wah, saudara sekalian. Maksudnya, biar mati lu. Kira-kira seperti itu. Mertuannya kan enggak tahu. Makan aja dengan lahap. Dan tabib sudah bilang, Ini akan membunuh mertuamu dalam satu bulan. Jadi kamu harus sabar-sabar. Saudara-saudara, Seminggu dia lakukan, Dua minggu dia lakukan, Tiga minggu dia lakukan. Dia berbuat baik kepada mertuan. Mertuanya berubah, saudara. Kamu kok jadi baik ya menantu ya. Kamu dulu cemberut, jengkel. Tapi sekarang kamu suka cita. Sejak itu mertuanya rukun dengan menantunya. Dan kemudian dia cerita kepada teman-temannya. Eh, menantu gua luar biasa. Baik loh, rajin masak. Ternyata menantunya sadar, Mertuanya sudah berubah. Tapi waktunya sudah hampir sebulan. Dia pergi kepada tabib. Dia bilang, Tabib, saya enggak jadi membunuh mertua saya. Aduh, bisa enggak saya dikasih obat penawar racun itu. Tuh, kenapa? Dia ternyata waktu saya baik-baikin, Dia menjadi baik. Makalah saya rasa berdosa. Saya lah yang jahat mau membunuh dia. Tabib itu tersenyum. Dia bilang, kamu enggak usah khawatir. Itu bukan racun. Itu vitamin. Sebab racunnya itu sebetulnya ada di hatimu. Dan aku keluarkan sehari lepas sehari. Dengan cara kamu harus melakukan mertuamu dengan baik. Saudara-saudara, Kita juga harus sadar. Bahwa racun kepahitan dalam hati kita harus dibuang. Dan kita harus belajar mengasih orang lain dengan tulus. Galatian 6, ayat 9 berkata, Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita menabur yang baik, Maka yang baik juga akan datang dalam hidup kita. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, Jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda, Pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, Kebaikan dalam mata Anda, Dan kebaikan dalam senyum Anda. Dia juga pernah berkata begini, Bilang kau baik hati, Bisa saja orang lain menuduhmu punya pamri. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bila kau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuat jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, Mungkin saja besok sudah dilupakan orang lain. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya engkau akan tahu, Bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Dan ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Saudara sekalian, Kalau kita berada dalam lingkungan, Orang-orang yang menyebalkan manusia sulit. Lakukan tiga langkah ini. Pertama, Membuang kesombongan. Pilih hidup rendah hati. Kedua, Menjaga hati. Agar tidak penuh kepahitan. Dan yang ketiga, Melakukan hal yang baik kepada orang lain. Saya percaya, Tuhan bisa mengubahkan, Orang-orang sulit di sekitar kita. Sehingga mereka juga akhirnya sadar akan kesalahannya. Dan menjadi sahabat yang karib. Karena dia melihat saudara memiliki karakter seperti Kristus. Adakah saudara yang hari ini sedang bergumul? Karena engkau merasa tidak nyaman dalam keluargamu. Engkau punya suami atau istri, Orang tua atau anak, Adik atau kakak, Mertua atau menantu. Yang menjengkelkan. Teman gereja, Teman kantor yang menjengkelkan. Dan saudara rasanya sudah tidak tahan. Lakukan tiga langkah yang Yesus juga kerjakan kepada murid-muridnya yang menyebalkan itu. Dan saya percaya kasih karunia akan mengalir. Kita akan menjadi orang yang makin hari, Makin mirip sifatnya seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang sedang bergumul. Tertekan, frustrasi, stres karena orang-orang yang menekan kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hamba berdoa. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Engkau memberikan kasih, Damai sejahtera, Pengampunan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk firmanmu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkat matas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.